Hai, terkenalkan nama saya Amanda Yusundia. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Cimbali. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit bercerita mengenai implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hmm, menurut kalian bagaimana sih penerapan nilai Pancasila dalam keseharian kita? Kalau menurut saya, Pancasila merupakan dasar dan pedoman dalam kehidupan keseharian kita. Jadi, hak dan kewajiban keseharian kita pun telah diatur dalam Pancasila. Kita ambil contoh deh dari silatuh kita. Yang pentingnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini. Maksudnya adalah, hak kita sebagai wajah negara untuk mendapatkan keadilan dalam kehidupan sosial sudah pasti terjamin dong. Hak kita sebagai pelajar yang ingin mendapatkan pendidikan yang layak pasti sudah terperlukan. Saya punya ilmu, pemerintah sudah mengupayakan agar terjadi pemerapaan pendidikan. Tapi, itu pemerintah ini adalah sesuai-susunya. Maka, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang pendidikan di bekerja. Let's take this out! Selamat menikmati! Terima kasih. Terima kasih. Kayaknya bakal malu-maluin sekolah sih Pak. Belum lagi saat saya SD, saya kurang pandai Pak. Kamu tak perlu khawatir, negara kita telah menjanjikan pendidikan yang layak bukan untuk seluruh warga. Kamu tak perlu mengkhawatirkan apapun. Perihal nilaimu, Bapak yakin kamu pasti dapat menimpa ilmu sebaik mungkin. Dan masa depanmu tentu akan cerah jika biat belajar dan berusaha. Siap Pak, saya akan berusaha sedang mengikir. Terima kasih ya. Oh my god! Oh my god! Really nigga? Enna, Bill! Lagi apa kamu? Biasanya lagi belajar. Belajar? Nggak usah lah, mending ngobrol aja sama kita. Ya nggak? Bener tuh, Dud. Mending kita-kita ngobrol aja. Kita kan masih SMA. Ah, gimana ya? Kayaknya sorry guys, lagi pengen fokus bajar dulu. Ya elah, Bill. Kita kan lulus tahun depan. Bener tuh. Mending kita ngobrol aja. Kenapa kamu menyiapkan masa muda kabus? Hmm, gimana ya? Kalau menurut aku sih, kalau misalnya kita berusaha di awal, nggak akan nge-ngatin hasil. Kenapa? Nggak asik kamu. Ya ih, ngabil mah nggak asik. Hayu ah, Dud, Dud. Kita pergi nih. Hayu, Wismit. Aku alergi sama anaknya Soba aja. Iya nih. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh hell no! Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.